Hai guys, selamat datang kembali di channel Zopan Arana Afia. Jadi aku lagi bersama sama Om Boy. Halo. Disini. Jadi, halo om. Halo, tos dong. Ini rumah kamu keren banget. Iya. Nah, disini Zopan mau ngajak om berenang, mau gak om? Yuk. Yuk, kamu sering berenang disini. Iya. I love it. Hehehe, Zopan. Lagi ngapain? Oh. Oh, ntar Zopan sana dulu ya. Aku tak ngobrol sama kembarannya ayah dulu ya. Hehehe. Hehehe. Ayah, dulu kalau belum makan sembarangan seperti om. Karena makannya bungkusnya, isinya gak dimakan seperti ini ya. Hehehe. Ya, makanya Zopan makan jangan sembarangan ya. Sayang dulu dong ayah. Oke. Jangan lupa untuk klik subscribe ya guys. Sign out dulu, sign out dulu dong, sign out. Oke. Subscribe kemana? Siap. 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 Dadah. Hehehe. Mas mau nanya dong boleh gak? Boleh, boleh. Sorry nih. Tadi ngapain? Biasa ngobrol sama tumbuh-tumbuhan ya. What? Iya. Saya ngobrol sama siapa aja bisa. Hah? Iya. Maksudnya apa ngobrol sama tumbuh-tumbuhan? Ya diajak komunikasi pakai hati. Umpama pas lagi seger berarti dia udah nyaman. Pastinya gimana? Gimana? Seger kan sepertinya? Ini sebentar lagi udah mau berbuah. Kemarin kamu sudah banyak yang rontok. Saya paham kamu. Nah, habis itu kaku siramin. Akhirnya kamu bisa seger tumbuh daun-daun baru. Gitu. Os! Makanannya udah siap. Ayo kita makan ya. Siap. Siap. Masih bingung kenapa? Daunan bisa diajak ngomong. Kita ngajak makan dulu ya. Tinggal dulu ya. Aku menyayangi kamu ya. Ayo. Disayangi. Jangan hanya dicintai saja. Dicintai dan disayangi. Kalau menyintai diambil buahnya. Tapi pohonnya dibayarin. Kalau tapi menyayangi pohonnya disayang, buahnya juga disayang. Saya percaya aja nih mas. Ini praktirannya. Iya ini silahkan. Mau pakai sedotan ada. Ya kalau makan mie kalau pakai sedotan cari ujungnya. Jadi kalau ada tamu datang kesini aku denger-denger loh dari teman-teman yang lainnya. Kalau diundang Mas Tukul itu selalu dikasih mie. Betul. Kenapa mie mas? Sambil lah, sambil lah. Ya silahkan, silahkan. Ya jadi memang banyak tamu-tamu saya yang datang ke tempat saya. Entah saudara, entah tamu, entah keluarga atau orang lain. Mesti siapin mie. Kenapa mie? Ya lebih praktis, terus lebih cepat saksinya. Dan kebanyakan orang suka dengan mie instan. Pasti orang yang datang. Ya biar datang senang, pulang senang. Jadi kalau ngobrol itu nggak kayak orang lama-lama marah itu loh. Ya. Karena lapar. Betul. Kalau udah kenyang kan kita ngobrolnya kenyang sama. Tapi itu yang aku suka dari orang-orang Indonesia. Ya. Kita tuh menjamu tamu. Betul. Setiap kali ada tamu, kita tuh pasti prioritaskan mereka. Mereka tuh raja. Betul. Ya aku nggak nyangka seorang tops kayak Mas Tukul tuh masih mikirin kayak gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kurang minum itu kan ada kolam petang. Hahaha. Ada tamu. Itu tadi yang kerja-kerja di sini aku ngeliat-ngeliat kayaknya kalau aku nonton dulu bukan empat mata tuh suka ada mereka tuh yang ea ea. Itu bener? Iya. 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 Itu bener mereka? Iya mereka-mereka. Alhamdulillah masih sisa tiga ekor itu aja. Hahaha. Bener nggak sih itu dulu katanya yang duduk-duduk di depan Mas Tukul itu semua dari Mas Tukul langsung bukan dari pihak TV. Dari saya sendiri karena dia karyawan saya. Yang ngegaji? Saya. Kenapa? Nah itu karyawan saya. Ya kan saya itu kan termasuk membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan. Itu. Dia kan punya anak, punya istri kan perlu tambahan. Nah mereka tuh saya karyakan di situ. Berapa Mas Tukul? Ya satu hari saya bisa ngeluarin 10 juta. Untuk mereka? Iya untuk mereka. Oh wow. Iya. Senang saya. Saya liat orang senang-senang saya. Ngebantu orang? Tapi ngeliat orang sedih saya sedih. Oh iya? Senang. Nah ini kelihat mereka pada senang nih. Kan ini denger-denger ini baru empat mata sotik lagi. Mereka aja udah denger aja senang. Aku kangen ngeliat Mas Tukul di bukan empat mata sih. Kalau Mas Tukul sendiri pengen balik nggak? Kangen nggak? Kalau saya itu mengalir. Apa yang dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Saya aminin dan saya jaga. Saya sekarang harus care smile. You just smell to change the world. But don't let the world change your smile. Senyummu bisa merubah dunia. Jangan sampai dunia merubah senyummu. Right. Ya. Ya. Hey Jopan. Ya. Ya. Jopan mau nggak gedenya kayak ayah? Enggak. Oke. Ya. What's your school? High school. Oh you go to high school. So you speak fluent English right? Wow just like your dad then. You speak a lot of English too right Mas Tukul? Ngomongin saya. Tapi Mas Tukul you're fluent with English right? I mean your kids, your kids they go to school international school right? So they have to speak English. Betul? Ya. Ya. So you obviously can speak English. Apa artinya Jopan? Jopan lebih ngerti bantu ayah dong. Help me please. Oh Uncle William talk with me English. I am boring. Yes. Please help me please. It is tough. Om William. Jelasin, jelasin. Tadi aku ngomong. Katanya kalau aku sekolah di High School. Berarti ayah juga harus bisa bahasa Inggris dong. Nah itu perlu waktu itu. Jopan kalau kamu jadi artis mau nggak? Enggak. Why? Karena ya nggak mau aja. Pengen aja deh? Youtuber. Itu your dream? Ya. Lebih banyak duitnya youtuber apa artis kira-kira? Artis ya. Ya bapaknya udah banyak duit kali. Kan duit saya juga duit anak saya. Kamu kalau mau apa-apa dikasih nggak sama papa? Iya. Apapun itu? Iya. Tinggal minta? Iya. Oh iya. Memang saya nyari duit untuk anak. Kalau anak senang orang tua senang. Tapi kalau orang tua senang belum tentu anak senang. Makanya senangkan dulu anak-anak baru kita senang, senang. Kalau anak mau jadi artis boleh nggak? Oh boleh aja. Yang penting kerjanya nyaman dan berkah. Tidak menyakiti orang lain lah. Ayah berenang yuk ayah. Berenang. Mau berenang? Mau berenang? Mau berenang? Tapi jangan kayak batu loh. Kamu dulu aja sama ayah ya? Om Boy mau sama ayah. Ya. Tadam. rooted diantakan seakan kocanya New University. Halo? 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 Terima kasih.